Pesatuan Marissa Ica dan Medina Zen kerap menjadi sorotan publik. Sebelumnya sempat ingin berdamai, namun Medina Zen justru melaporkan Marissa Ica dengan tuduhan melakukan kekerasan. Medina Zen yang kini tengah menjalani proses pemeriksaan atas laporan Marissa Ica terkait dengan jugaan kasus laporan palsu. Marissa Ica pun mengungkapkan awal mula laporan itu dilayangkan ke Pol dan Metro Jaya. Kasus itu berawal dari proses mediasi yang terjadi antara Medina dan Marissa Ica pada November 2021 yang lalu. Dalam mediasi itu terjadi keributan di antara keduanya. Rekaman untuk ketik keributan itu pun diunggah oleh Marissa Ica di Instagram pribadinya pada 11 Juli 2022. Rekaman dari sisi-sisi ini sekaligus menjadi bukti untuk mematahkan tuduhan Medina Zen ke Marissa Ica yang mengaku dikukul Saat mediasi berlangsung. Sebelumnya Marissa Ica melaporkan Medina Zen atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Setelah itu teregister dengan nomor HP dan sendirian nomor 5319 dan berpercaya pada tanggal 5 September 2021. Medina Zen dilaporkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP atau pasal 23-3. Nah, ini nomor 19 tahun 2016 tentang itu. Lepas dari proses mediasi itu, klien saya langsung melakukan isum ya. Nah, tentunya didampingi petugas kepolisian dari Pores Metro Jakarta Selatan. Langsung melakukan isum di rumah sakit Pertamina NSPP ya, Pertamina Pusat. Dilanjutkan juga langsung membuat laporan kepolisian ya. Di mana pasal yang ditanggalkan adalah pasal 351 ya. Kami melakukan seseorang yang berinisial MP ya. Seperti itu. Awalnya sepertinya ada sampel meternaknya dikirimkan? Tentunya ya, ada di proses mediasi tentunya. Tentunya ya, ada di proses mediasi tentunya. Tentunya ya, ada di proses mediasi tentunya.